Intro Datangnya bulan puasa membuat antusiasme warga berbelanja pangan murah di Toko Tani Indonesia Center Pasar Minggu Jakarta semakin meningkat. Begitupun penggunaan layanan belanja melalui ojek online. Berpuasa di tengah pandemi, rupanya membuat sebagian masyarakat tambah enggan keluar rumah. Efeknya jumlah order yang diterima pengembudi ojek online jadi lebih banyak. Di bulan Ramadan ini, bahan pangan yang biasa dipesan online adalah telur, gula, ayam, daging, dan berbagai bumbu dapur. Alhamdulillah sih peningkatan ada dan membantu kalau buat orang-orang ojek. Telur, sembako, sama sayur sih. Kalau di sini, dari mulai buka itu jam 10 sampai jam 2 itu bisa dapat 4 kali orderan. Bulan puasa ini kebanyakan daging, ayam, serta bumbu dapur. Paling banyak itu sekitar 890 ribu, itu pembelanjaan daging. Sejak hari pertama puasa, telur ayam menjadi komoditas primadona di Toko Tani. Per hari, telur dari Blitar, Jawa Tengah ini rata-rata bisa terjual hingga 600 kilogram. Harganya yang turun dari 23 ribu menjadi 21 ribu 500 menjadi salah satu penyebabnya. Namun, pedagang telur mengungkapkan peningkatan penjualan juga berasal dari banyaknya pemesanan melalui aplikasi Gojek. Sehari kita untuk di Toko Tani Center ini sekitar 600 kilo dalam satu hari. Ya, melalui GoFood kebanyakan, Pak. Itu sehari melalui GoFood bisa sekitar 150 kilo sendiri. Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu pedagang sayur. Menurut hitungannya, fitur pesan online berkontribusi terhadap pertambahan jumlah penjualan sayur sebanyak 40%. Banyak kan untuk nge-gojek. Karena mungkin ada COVID ini kali ya, 40-an ya lebih banyak soalnya kan mempermudah kita juga sih gitu ya. Oh yang online itu biasanya bawang merah, bawang putih, cabai, kentang, wortel. Harganya Alhamdulillah sih turun banget ya, 35 per kilonya berbes itu. Kalau bawang putih yang biasa 25, yang banci, yang katinya 40, cabai-kentang hari ini 20, cabai-rawitnya 20. Pada dasarnya kerjasama dengan Ojek Online merupakan bagian dari upaya Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam mencegah penularan virus corona. Selain memudahkan distribusi pangan murah kepada masyarakat, layanan pesan antar juga memperkuat himbawan tetap di rumah dan physical distancing. Akbar Prokoso, Muhammad Pauzan, TV Tani mengabarkan.